Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Raju Channel yang dirahmati Allah Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Koromah Wali Allah Kiai Raden Santri Yang belum banyak diketahui orang Dalam riwayat hidup Simbah Raden Santri Terkenal sebagai Wali Allah Yang menyiarkan Islam di kawasan gedung dan sekitarnya Beliau memiliki banyak koromah dan kadang Berperilaku sebagai Wali Jadzab Di antara koromah beliau Adalah ketika beliau meminta kepada Sultan Agung Untuk dibangunkan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah Di Dusun Santren Sebagai tempat tinggalnya Konon, bangunan masjid di Santren Telah dipersiapkan oleh Sultan Agung Di Kota Gede, Ibu Kota Mataram Dan dipindahkan oleh Mbah Raden Santri ke Dusun Santren Di bawah dengan dibungkus sapu tangan Masyarakat Santren dibuat kaget Dengan adanya masjid yang dengan sangat cepat Dengan mengibaratkan bahwa malam harinya Belum terdengar beduk dan azan mendadak subuh Sudah terdengar suara beduk dan azan Sehingga Masjid Santren disebut sebagai Masjid Tiban Koromah beliau yang lain Yang didasarkan pada cerita tutur masyarakat Gunung Pring Diceritakan bahwa ketika Mbah Raden Santri Pulang dari kholwatnya di Gunung Pring Kebetulan melewati sungai Lamat Yang mengalir dari barat Dusun Nepen Menuju Dusun Bintaru Yang sedang banjir besar Karena membawa lahat dingin Gunung Merapi Berkat koromah beliau Banjir tersebut bisa dihentikan Sehingga beliau bisa menyeberangi sungai Menuju Dusun Santren Tempat tinggalnya Berhentinya banjir tersebut Menghentikan material lahat dingin Merapi Sehingga batu-batu besar kelihatan menonjol Tempat tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Watu Jongol Kelak tempat ini mansur sebagai tempat berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Watu Jongol Di era Simbah Kiai Abdurra'uh Yang memindahkan pondok tersebut Dari wilayah tempuran dekat pertemuan sungai Lamat Dan sungai Blongkeng di Dusun Bintaru Pindahnya pondok tersebut Karena rusak dan terbakar Dihujani peluru Meriam Di era perang di Ponogoro Pada tahun 1825 sampai dengan 1830 Diceritakan pula Bahwa Mbah Raden Santri Pernah memindahkan alur Kalilamat Lama Yang mengalir di sisi sebelah barat Dusun Santren Dipindahkan ke sisi timur Dusun Santren Agar berada di tempat Masjid Santren Pemindahan jalur sungai Lamat Dilakukan Mbah Raden Santri Dengan menggunakan tongkatnya Untuk membuat garis alur sungai Lamat baru Pemindahan alur sungai di depan masjid tersebut Agar mempermudah jamaah masjid beruduk dan bersuci Inilah koromah yang lain dari Mbah Raden Santri Lalu masih banyak lagi kejadian-kejadian luar biasa Terkait kewalian beliau untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah SWT Seperti pada saat Mbah Raden bertemu dengan penduduk sebuah dusun Yang belum mengerjakan sholat Dusun tersebut sangat tandus dan kering Kemudian Mbah Raden mengajarkan mereka sholat kepada mereka Dan ketika akan mengambil air wuduk Tak menemukan air Kemudian Mbah Raden berdoa memohon kepada Allah SWT Untuk diberikan air Maka seketika itu pula Terjadilah mata air yang memancarkan air Yang sangat jernih Kemudian dijadikan sendang Anehnya hingga saat ini tidak pernah kering Walaupun dimusing kemarau sekalipun Terima kasih telah menonton!